Kami yakin di tempat Anda saat ini sudah ya di posyandu masing-masing, sudah berlangsung pemberian vitamin. Biasanya di posyandu itu sepanjang sekali ya dokter ya, dibukanya ya. Itu yang sebetulnya ingin saya sampaikan. Jadi sayangnya gitu ya di kota Samarinda posyandu kita, kekunjungan masyarakat yang mau datang ke posyandu itu masih belum signifikan. Jadi paling tingginya kita pernah mencapai 40, sekian ya. Contohnya di bulan Juli kemarin 41, sekian. Perset. Perset. Jadi dari jumlah sasaran balita bayangkan. Betul, nah sayangnya gitu ya, ternyata waktu kami pernah mengadakan pencanaan penimbangan serentak, di bulan Juni kita bisa mencapai 61,37 persen. Nah walaupun harapan kami tentu saja 100 persen, tapi minimal 80 persen lah itu bisa tercapai. Sehingga saya mengundang masyarakat, jangan underestimate atau memandang rendah posyandu. Karena tadi saya bilang, bahwa di posyandu itu justu banyak program kesehatan pemerintah dititipkan. Dan pemantauan pertumbuhan satu-satunya yang pasti dilakukan ya di posyandu. Kalau di tempat lain tadi masih ada yang melakukan, masih yang tidak. Tapi kalau di posyandu pasti. Nah bayangkan, kalau 41 persen di bulan ini atau bulan Juni lah 61 persen. Kita masih punya sekitar 39 persen balita di luas sana. Belum terjangkau ya. Belum terjangkau, belum dapat vitamin A. Tidak bisa dipantau pertumbuhannya. Kalau sekarang ada obat cacing bulan ini, hadapin polio. Itu semua ada di posyandu dok? Betul. Saya cuma mau mengatakan ke masyarakat. Sama indah juga masyarakat kalti. Ayo, posyandu itu diciptakan oleh pemerintah dengan segala daya upayanya. Artinya bukan hanya milik dinas kesehatan, ada dinas sosial, dinas lain. Tapi banyak program dititipkan di situ. Dokter, kita tidak bisa menutup mata ketika stigma itu muncul di masyarakat. Betul. Contoh pembelian vaksin dokter. Vaksin padahal kan bayi, tadi kan ada yang wajib dokter ya. Betul. Bagaimana dokter, ini bisa mengubah stigma, membuka cara pandang masyarakat ya. Tapi betul loh masyarakat. Ini bagian berita ini vaksin, vitamin, dan lain sebagainya. Itulah yang akan coba dilakukan pemerintah sejak 2 tahun yang lalu. Semua program-program kita mungkin sudah kenal berbagai macam program. Ternyata tidak maksimal. Karena ternyata kuncinya adalah perubahan berlaku masyarakat. Jadi, mohon maaf, tanpa perubahan berlaku di tingkat masyarakat, yang ingin kita ciptakan adalah masyarakat yang sadar tentang kesehatan dan gisi. Seumpama ada sebuah keluarga, dia tahu makanan yang baik, pola hidup yang baik, tidur harus jam berapa, gisi seimbang itu seperti apa. Kemudian kalau anaknya mulai kelihatan lelokok, kelihatan kurus, lemes, dia langsung tanggap, bapaknya mulai batuk-batuk, dilihat lelokok-merokok. Jadi, ada respon dari masyarakat. Sehingga dia akan datang ke fasilitas kesehatan. Saat ini yang terjadi, fasilitas kesehatan, bahkan yang terkecil, sekarang kita sebut posyandu, sudah siap. Nah, kadernya sudah dilatih 25 kompetensi. Ini dalam tahap, kalau rencana kami tahun depan, sudah ada kader yang menguasai 25 kompetensi. Besok, saya akan mengadakan pelatihan salah satunya di Kelurahan Bakar. Untuk ada, jadi bukan untuk tenaga kesehatan lagi. Mereka sudah siap, alatnya bagus, tapi tidak ada yang datang. Nah, itu yang ingin kita bangun. Ayo, Bapak Ibu, luangkan waktu saja, satu hari saja. Selama sebulan, satu hari saja, silakan datang. Bahkan, saya terima kasih pemerintah kota, lewat Pak Wakil Wali Kota, sudah memberikan surat edaran. Bahwa ASN akan diberikan izin untuk membawa anaknya datang ke posisian lu.